Hai alas ya Boy motor gua gasrub motor gua gasrub cok oke balik lagi pasti bersama gua Sobrai Oke Brother nih gua lagi di depan Tugu Pramuka cuy Rampo Merah di sana ini gua lagi di depan Ruko kayak gini karena ini tuh lagi tutup ya ternyata itu kalau enggak salah capek jadi itu gua nuduh dulu disini cuy karena panas cuy tadi gua habis ngeplom cuy ini gua berhenti aja dulu disini cuy untuk istirahat sebentar gua bakalan sekarang bakalan lanjut ngegas lagi untuk koce-koce ciria di jalan ini tuh gua istirahat aja dulu di sini ya cuy gitu ya buat nongkrong sih emang enak disini tuh kadang-kadang anak motor juga suka pada nongkrong sih daerah sini cuy disini maksudnya suka nongkrong ya kalau sore hari enakin lah buat foto-foto tupiunya dari sana gitu buat nongkrongin motor anak komunitas kan lempatnya lumayan luas nih disini cuman kalau misalkan untuk dipakai freestyle enggak bakal gitu di sebelah sananya itu tempat latihan motor-motor ada di sana di rawabango lah termina rawabango ada di sana gitu cuy kalau misalkan untuk latihan-latihannya dulu itu pernah di sebelah sananya disamanya ada lah tapi sekarang itu udah jarang kayaknya dilarang kayaknya di sebelah sana dan pernah waktu itu juga Bobby standrider main ke daerah sini bikin konten disana tuh disana depan termina rawabangonya pernah kayak disana gua pernah lihat videonya waktu dulu-dulu ya Bobby standrider nya bukan set bukan sekarang sih dulu udah lama banget beberapa tahun kebelakang lah kalau nggak salah subscribernya masih saju tujuta kalau nggak salah ya sekarang udah bener-bener besar tubuh bistan trader ya ih gua juga semoga aja ketularannya bisa kayak dia gitu cuy dan ya berdoa ajalah semoga kalian juga yang sama kayak gua atau blogger pemula gitu yang selang masih merintis bisa sukses sama kayak dia gitu cuy dan dia juga bener-bener baik ya suka bagi-bagi gitu cuy dan nggak lupa juga gitu sama orang-orang yang membutuhkan gitu cuy berbagi ya sama-sama ya pokoknya koreter konten kreator panutan kita itu semacam magila ataupun apa akang MP ya itu tuh bener-bener panutan banget ya buat kita yang bisa pengen sukses kayak mereka gitu panutan lah bisa jadi panutan gitu mereka itu merintisnya dari bawah gitu terus naik ke atas sampai sekarang bisa dibilang sukses ya mereka itu dari merintisnya dan mereka juga suka bilang di konten-kontennya kita itu perintisnya dari awal semangat-semangat bikin konten gitu ya sama kalau kayak kalian gimana perjuangan sekarang ya mungkin kayak gua ini perjuangan sekarang kayak gini ya dari mulai view nggak ada yang nonton sampai nontonnya dikit gitu ya seperti itulah tapi kita itu jangan pernah peduli kesana yang penting semangat semangat aja dan ya semangat lah bikin konten gitu cuy untuk setiap hari upload gitu cuy siapa tahu ya kan dalam sebulan itu 30 hari itu bikin video gitu cuy bisa ada yang meledak satu punya yakin lah seperti itu karena dulu juga gua yakin tiap hari upload ternyata bener ada yang meledak dalam satu video itu gitu cuy berhubung konten itu konten review motor tailook ya karena sekarang udah nggak ramai model model-model tailook kayak gitu ya konsepnya sekarang udah beda lagi jadi gua lebih ke beralih sekarang ke motoclogan kayak gini ya ngeplog ngeplog kayak gini gitu cuy karena jujur ya untuk motor-motor kayak gitu review kayak gitu sekarang udah agak susah dan gua juga jarang ketemu lagi ya kalau misalkan untuk review motor-motor kayak gitu kalau misalkan ada juga sih paling temen gua Bang Rudy yang masih main modip-modip mungkin banyak ya yang main modipan tapi gua yang kenal sama gua yang aktif dimodifikasi cuman Bang Rudy doang karena dia juga punya speed stop lah jadi untuk sekalian juga modip motornya ya dia sekalian juga usaha gitu bagus sih dia masih muda udah punya usaha udah lumayan cukup sukses dan dia juga udah punya motor tiga dan udah modip head on head on ya cuman gua belum bisa main lagi kesana dikarenakan Bang Rudy juga masih sibuk dan juga juga masih ada kesibukan masing-masing jadi gua belum bisa main kesana dan gua belum bisa ngonten lagi sama Bang Rudy ya ini juga juga sih pengen secepatnya bisa main kesana tapi Bang Rudy nya akan sekarang itu Kak kerja jadi juga juga punya banyak kesibukannya gitu cuy tebuk maupun dia tuh kerjanya kadang-kerja kadang enggak tapi sepas gua nya ada waktu mau kesana dianya enggak ada waktu ya gitulah kebalik gitu cuy jadi semoga aja nanti gua ada waktu lagi ya karena itu dia teman persep seperjuangan gua ya ya itu udah dibilang sukses sekarang udah punya usaha gitu cuy ya gua dia belum belum punya usaha kayak gitu cuy maupun gua punya usaha kecil-kecilan tapi gua enggak bisa di bidang itu gitu cuy ya lumayan lah ada buat gua kalau Bang Rudy itu bisa dibilang sukses jadi buat kalian yang pengen spare plat ataupun pareasian motor-motor kalian ya terutama metik user metik kalian bisa DM aja ke Instagramnya Bang Rudy Setiawan gitu cuy kalian cari aja Bang Rudy Setiawan ataupun kalian di deskripsi masih ada lah kalau misalkan gue review motornya itu ditaruh di deskripsi itu ada gitu cuy linknya kalian tinggal klik aja link nah di bawah video gitu cuy tapi enggak gua nggak cantumin di bawah video ini kalian set aja eh Rudy underscore Setiawan 77 Nah itu kalian bisa DM disitu kalau kalian butuh spare plat lah ataupun pareasian-pareasian motor lainnya gitu cuy Oke jadi mungkin gue bakalan langsung ngegas lagi ya cuy ya soalnya ini tuh udah lama juga gua ngegas disini cuy kita ngegas lagi lah lanjut ngegas karena gua kalau misalkan udah ngegas itu nggak pengen berhenti cuy asli nggak bakalan bisa berhenti anjir kalau misalkan gua kalau udah ngegas ya cuy kita gasin cuy kalau misalkan udah ngegas itu enggak bisa berhenti anjir karena gitu orangnya suka ngegas banget cok enggak tahu kenapa ya bener-bener ya mungkin itu suatu kelebihan gua ya suka ngegas alas ya boi alas ya boi motor gua gas rup cok motor gua gas rup cok semoga selamat sampai tujuan ya Cok jadi sebelum kita mulai ke videonya kalian wajib subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua surai 98 Oke berada buat kalian yang sudah udah subscribe channel ini tembusin 1000 like biar gua lebih semangat lagi dalam upload diap harinya cok alas ya boi lubang-lubang yang dapat menyebabkan ini mah dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini suka pengen ya lihat motor-motor kayak gitu tuh tuh banyak gede anjir tuh ya seimbang lah sama motornya gitu cuy tapi Ninja rr mah gua lebih suka kalau misalkan yang pakai jari-jari gitu cuy jam step racing itu lebih keren asli ditampilannya gua lebih suka lihatnya kalau Ninja rr itu pakai pelok jari-jari ih banget deh pokoknya keren banget sih menurut gua ya beda selera akan kayak kata gua juga beda selera beda orang beda selera ada yang suka banyak gede ada juga banyak kecil kembali lagi ke kebutuhan masing-masing gitu kalau untuk ke daily sih ya lebih baik kalian pakai ban gede aja standar pakai ban standar aja kalau misalkan untuk kalian cuma hobi gitu cuy jadi jarang riding ya udah mending pakai ban yang kecil tapi kalau suka sih catatan kalau nggak suka mau buat apa gitu cuy ya terus siang hari itu seperti ini ya untuk keadaannya gitu cuy nggak rame gitu cuy karena emang siang hari itu nggak rame yang kalau misalkan sore itu rame karena karyawan pada pulang cuy karyawan pabrik disini tuh banyak kan kemayoritas kan pabrik ya di sini daerah sini daerah gua lah banyak-banyak pabrik dan banyak juga yang pada kerja gitu cuy jadi kalau sore itu lebih ke banyak orang-orang pulang kerja ya jadi apa jadi rame jalan itu nanti bakalan bakar-bakar nih cuy karena sebentar lagi Idul Hadha ya Hari Raya Idul Hadha karena identiknya dengan kurban ayo ayo siapa kalian yang belum kurban 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 kalau gua belum bisa karena belum punya duit buat kurban buat beli buat beli kambing ataupun sapi ya kalau kambing itu untuk satu orang kalau kalau sapi itu bisa untuk 7 orang ya yang setahu gua ya yang setahulah dulu bilang di pengajian tuh kayak gitu ya ya semoga aja dapat rezekinya gitu coba yang kalian belum belum sama kayak gua ya nanti di tahun-tahun berikutnya lah kita itu bisa kurban ya cuy semoga lah karena beli motor 30 40 juta 50 juta suka kebeli tapi kalau misalkan untuk beli sapi gitu cuy buat kurban kadang nggak kebeli beda lagi kalau misalkan nggak niat kalau untuk niat mah orang nggak punya kayak gua juga bisa ya asalkan kita tuh bener-bener niat gitu cuy ya nabung lah gitu karena juga-juga belajar untuk nabung dulu gitu cuy ya cuman gua kebutuhan sekarang itu motor cuy ya karena jujur sih gua nyari duit lewat motor makanya gua kalau punya duit itu nabung buat keperluan perawatan motor gua gitu cuy kalau misalkan untuk beli motor ya jauh lah kalau nabung-nabung tapi harus sih itu juga nabung karena dengan nabung itu kita bisa bakalan punya uang banyak gitu nggak kerasa lah kalau misalkan nabung dikit-dikit eh lama-lama kan jadi bukit ya bener nggak lama-lama jadi bukit ya Cok telah ya enakin kalau misalkan kosong kayak gini emang enakkan sih tugas tipis-tipis malah pokoknya Madri plus ya Boy kalau misalkan tugas tipis-tipis malah ya Boi kita jalur ke arah mana ya kita jalur ke arah ke arah ke arah atas aja dulu kayaknya ya kita ke arah sini jalur ke arah sini ya cuy kita balik lagi ke arah sini ya cuy siapa tahu kan dapat sesuatu hal dari sini gitu cuy oke kita berhenti aja dulu di depan ya cuy nah itu udah jauh banget ya kita berajar berhenti dulu di sini halah nggak ya juga juga bakalan lanjut ngeceh ngeceh ceria lagi di jalan lah ngegas lagi di jalan gitu cuy karena emang asik sih kalau misalkan eh motoran sambil ngeceh ngeceh ya bagi gua sih itu bagi gua pribadi sendiri itu sambil ngeceh ngeceh di jalan itu sambil ngegas itu pergi gua happy banget gitu cuy makanya gua ya rekod aja lah gitu buat kenangan gua ya gitu di masa mendatang itu ada videonya gua sambil ngeceh ngeceh ceria di jalan di sini gitu cuy jadi gua bisa lihat nanti di tahun-tahun yang akan datang ya di masa tua mungkin lah kalau misalkan gua panjang umur gitu gua lihat video ini masa dulu gua ya ngeceh ngeceh ceria di daerah sini gitu cuy jadi lebih mengabadikan momen aja sih gua untuk sekarang ya cuy ya moga aja gitu video-video gua ya kedepannya lebih rame daripada ini gitu cuy biar gua ya dapat rezeki lah karena untuk mulai uang itu bonus lah ini gua kayak gini itu hobi kalau misalkan dapat uang itu bonus ya cuy semoga aja dapat rezekinya kedepannya gitu cuy biar kita bisa sama-sama berbagi lah karena rezeki gua rezeki kalian juga sih gitu cuy berbagi gua sih seperti itu semoga aja ya kedepannya dapat lah gitu cuy kita saling mendoakan aja lah jadi mungkin untuk video gua kali ini ya semoga kalian terhibur dengan ngeceh ngeceh ceria kayak gini ya gua di jalan gitu cuy jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan follow juga instagram gua sobar 98 see you next video bye